Selamat pagi buat kalian semua yang sedang nonton materi berjudul konfigurasi elektron ini Bab ini adalah bab keempat dan kita sudah sampai di yang namanya aturan HUN Jadi setelah kalian nonton bab 2 yang judulnya prinsip of bow Kita tahu bahwa elektron itu menempati orbital energi terendah sebelum dia menempati yang paling tinggi Tapi ada masalah terhadap aturan ini Kita pasti tahu bahwa orbital 1s harusnya diisi penuh sebelum orbital 2s Karena orbital 1s memiliki nilai energi yang lebih rendah Karena bilangan kuantumnya lebih rendah juga Bagaimana kalau buat orbital 2p yang punya 3 orbital yang berbeda 2px, 2py, dan 2pz Ordernya bagaimana mereka dipenuhi Nah untuk menjawab ini kita akan menggunakan aturan HUN Nah aturan HUN menyatakan bahwa setiap orbital dalam level yang sama Terisi 1 elektron terlebih dahulu sebelum terisi 2 elektron Dan semua elektron dalam orbital itu yang terisi 1 memiliki spin yang sama Jadi ketika kita menempatkan elektron pada orbital tertentu Satu elektron itu akan mencari untuk menempati orbital dengan energi yang sama Ini disebut sebagai orbital degenerate Sebelum dia berpasangan dengan elektron yang lain pada orbital yang sudah terisi setengah penuh Nah atom pada keadaan dasar dia cenderung memiliki sebanyak mungkin elektron yang tidak berpasangan Dalam satu orbital tersebut Jadi untuk visualisasi proses ini Kita membayangkan bagaimana elektron itu memiliki perilaku yang sama dengan ujung-ujung magnet Kalau mereka dikena kontak satu sama lain Jadi ketika muatan negatif itu memenuhi orbital Muatan negatifnya elektronnya memenuhi orbital Pertama-tama mereka akan berusaha sejauh mungkin untuk terpisah dari satu sama lain Elektron-elektron dalam orbital-elektron tersebut sebelum akhirnya mereka harus berpasangan Nah contohnya kayak gini Kita punya atom nitrogen dengan nomor protonnya Z nya 7 Jadi elektronnya 7 kan Dan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p3 Untuk menulisnya kita pertama isi orbital 1s dulu yaitu 2 Kemudian 2s2 juga 2 Kemudian untuk mengisi yang orbital di kulit 2p Kan ada 3 subkulit nih 1, 2, 3, 2px, 2py, dan 2pz Nah kita isi 1-1 dulu elektronnya Gak bisa kita isi 1 disini Kemudian dia berpasangan dulu baru 1 disini Dan ini kosong itu gak bisa Karena elektron itu pasti akan mencari Orbital yang kosong Agar dia tidak kena gaya tolakan Yang memiliki energi yang pastinya lebih tinggi Dibandingkan juga dia menempati sublevel yang kosong Jadi dia akan memenuhi Elektronnya ini akan memenuhi sublevel yang kosong dulu Sebelum akhirnya dia memilih untuk berpasangan Dengan orbital yang udah ada elektronnya 1 Contoh yang kedua disini kita punya oksigen Dimana kalau oksigen kan nomor protonnya 8 Artinya dia ada 8 elektron disitu Jadi kalau tadi kan nitrogen itu 7 7 kan dia terisi 1-1 Kalau 8 yang paling terisi pertama Itu biasanya yang paling awal ini Biar mudah Dan kita harus ingat bahwa spinnya harus berlawanan Dia gak bisa spinnya ada 2 gini Di atas gitu gak bisa Karena artinya dia tidak akan berpasangan Jadi dia harus berpasangan atas bawah Penjelasannya gini Kalau kan aturan Hund tadi itu ada 2 Yang satu yaitu elektronnya pasti akan Menempati orbital yang kosong dulu Sebelum dia berpasangan Kenapa aku gitu? Karena elektron itu dia sifatnya saling menolak Jadi karena dia bermuatan negatif Dan dia saling menolak Nah elektron ini cenderung meminimalisasi Tolakan ini dengan menempati orbitalnya sendiri Daripada dia harus berpasangan Selain itu kalkulasi mekanika kuantum itu Juga menunjukkan bahwa elektron di orbital yang single Yang jatuh satu itu Lebih tidak terlindungi dari nukleus Nah tapi itu gak akan kita bahas disini Mengenai perlindungan nukleus dan kalkulasi mekanika kuantum Nah untuk aturan kedua Kan kita tahu bahwa elektron yang tidak berpasangan pada orbital Yang isinya satu itu memiliki spin yang sama Jadi kayak di contoh nitrogen tadi Dia spinnya sama ya ke atas semua Oke penjelasannya gimana? Jadi secara kalau kita bicara secara teknis ya Elektron pertama pada suplevel itu bisa masuk ke Berupa spin ke atas atau spin ke bawah Dan setelah spin elektron pertama itu ditentukan Apakah dia ke atas atau ke bawah Maka spin dari elektron-elektron lain pada suplevel yang sama di orbital-orbital itu Itu akan sama dengan spin elektron yang pertama Jadi kalau ke atas semua, ke atas semua Kalau ke bawah yang pertama maka ke bawah semua Tapi untuk mempermudah dan biar gak bingung Maka biasanya kita menulis elektron yang pertama itu adalah spin ke atas Nah aturan Hone itu dia sangat berhubungan erat dengan larangan Pauli Di larangan Pauli disini ya Jadi pasangan elektron dalam satu orbital harus memiliki spin yang berbeda Seperti yang tadi saya bilang dia gak bisa atas semua atau bawah semua Jadi harus atas bawah Penjelasannya gimana? Jadi elektron, satu elektron itu kan bisa memiliki empat bilangan kuantum elektronik ya Yaitu contohnya kayak N, L, M, S dan juga spinnya Nah kita udah tahu bahwa Kalau misalnya satu orbital itu berisi dua elektron Maka dua elektron itu tidak bisa memiliki belangan kuantum elektron yang sama persis Jadi harus ada satu yang berbeda Dan yang membedakan disini adalah Arah dari spinnya Artinya yang satu harus spin ke atas yaitu plus setengah Dan yang lain harus spin ke bawah yaitu minus setengah Nah jadi contohnya gini ya Kalau misalnya orbital berisi satu elektron Maka dia akan memiliki Misalnya dia di satu S ya Maka kan bisa bilang kuantumnya adalah N-nya satu Kemudian L-nya nol Dan ML-nya nol Itu untuk subkulit satu S Jadi kalau dia elektronnya cuma satu Maka MS-nya plus setengah Yaitu spinnya ke atas Tapi kalau orbital itu penuh Maka ada kedua elektron itu akan memiliki tiga bilangan kuantum yang sama Yaitu N-nya sama-sama satu L-nya sama-sama nol Dan ML-nya sama-sama nol Tapi untuk spinnya itu dia harus berbeda Karena sekali lagi elektron tidak bisa memiliki keempat bilangan kuantum yang sama Jadi spinnya yang satu minus setengah dan yang satu plus setengah Jadi ada dua nilai MS Nah kalau secara visual kayak gini Jadi satu S ini kayak gini Dia nggak bisa ada elektron yang sama persis Jadi dia harus berpasangan kayak gini Atas bawah, atas bawah Ini adalah yang dinamakan dengan larangan poli Dan untuk menetapkan konfigurasi elektron Terutama kalau kita diharuskan untuk menulis Atau menggambar diagram orbital kayak gini Kita harus ingat banget oleh larangan poli ini Dan juga aturan hon Dan untuk aturan hon dan larangan poli cukup sampai sini aja Nanti di bab kelima Kita akan membahas mengenai Cara menulis konfigurasi elektron Jadi di situ nanti ada diagram orbital Notasi spdf dan juga notasi gas mulia Untuk itu langsung aja Kita ketemu lagi disana ya Jangan lupa klik atau play video selanjutnya Oke, bye